Rehan emang sering tinggal disini? Tiap hari Tiap hari Oh gitu, jadi udah kayak anak sendiri Udah kayak anak sendiri Oh Mamak udah meninggal Rehan Berarti Rehan cuma sama papa? Sama ayah Sama ayah Terus ayah? Sini, sini, sini Sini, sini Duduk Rehan sini Kenapa Rehan? Rehan pengen sekolah nggak? Enggak Pengen punya seragam kayak Eka Iya Terus kenapa nggak bilang sama ayah Untuk pengen sekolah Pernah bilang sama ayah Pernah bilang nggak sama ayah Pernah bilang sama ayah pengen sekolah Terus ayah bilang apa? Kenapa nangis? Emang Rehan bilang apa sama ayah mau sekolah? Mau sekolah, mau belajar gitu Mau sama kayak teman-teman gitu Iya Terus ayah bilang apa? Sini Jawab Jawab om kamu Sini Jangan nggak usah nangis Nggak usah nangis Harus jadi anak yang kuat yang hebat Terus ayah bilang apa sama Rehan? Jadi ntar Iya ntar kata ayah Tapi ayahnya memang udah sahabatan sama emang Kenapa dia nggak sekolah Jadi gimana dia Sedatkan kan dia akan lihat dirinya Atau nggak ada apa Iya Malem Kemana ya Jadi saya juga nggak bisa menggapin Ini udah sahabatan banget sama Eka Kemana-mana bareng sama Eka Iya Emang mau sekolah Eka? Eh Rehan Kalau sekolah nanti bolos-bolos nggak Hmm? Rajin belajar nggak nanti kalau udah sekolah Iya Ini udah Udah pada sunat Sunat Eka udah sunat belum? Udah Eka Sunatan masalah Eka Oh sunatan masalah Cuman satu lagi nih anak-anak saya tuh yang belum disunat Siapa? Rehan Rehan belum sunat juga Kenapa kok belum sunat? Hmm? Aku Mau sunat nggak Eka? Oh Rehan Mau Rehan sunat? Iya Misalnya kalau Kalau kita dari tim berbagi rejeki Kelumah sakit terus Sunatin Rehan mau nggak? Hah? Gimana? Ya? Mau nggak Rehan? Terus minta izin sama keluarganya Nggak apa-apa Ya buat biar ngomong izin orang tuanya Ya betul Ya mau nggak? Ayo 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 kita jalan yuk Kita jalan si Rehan sunat Rehan sunat Rehan sunat Rehan sunat Ayo Ayo Oke yuk Ini kita rame-rame mau kemana? Umar Rehan Umar Rehan Rehan mau sunat? Hah? Takut nggak sunat? Hah? Ini teman-teman semua udah disunat Berarti cuma Rehan doang yang belum Tapi dari kemarin-kemarin Rehan udah pengen sunat Oh tapi bisa dibilang orang tuanya belum bisa untuk sunatin Rehan Orang tuanya karya apa? Ehm.. Orang tuanya karya apa? Ehm.. Tinggalin anak kecil 8 bulan ini juga masih kecil-kecil loh Sekarang udah segede gini Ehm.. Ada berapa adek kakak Rehan? Yang sama saya dua ini satu Ini satu yang lainnya sama kakak disongong yang Ehm.. Karena saya keterbatasan repot nggak bisa ngurus pak Ehm.. Memang si ibu maaf ya pak ya Iya Udah berapa lama mendaului kita semua? Dari tahun 2012 pak Sakit atau? Ya sakit Dia jantung pak Tadah yang albadi 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 Mudah apa-apa jadi ya Meninggalnya tuh kan di kamar dulu Oh gitu Terus berarti waktu Rehan Waktu mama ini Meninggalin Rehan berarti umur berapa Rehan? Masih diumur berapa? Tiga tahun kali dia, Kak. Masih ngobrolnya aja belum pinter banget. Ya, tadi ketemu di rumahnya Eka. Ngobrol, 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 gitu. Ternyata Rehan belum sunat, katanya gitu. Kalau boleh tahu, kenapa itu, Pak? Tadi saya tanya kemarin, kenapa? Bapak bilang apa, nantar, nantar, gitu. Boleh tahu, Pak? Ya, karena keterbatasan kita. Nggak tahu, kita sehari-hari buat makan aja. Gini, gitu. Susah lah itu. Cuma kalau kita berceritakan memang. Jadi karena memang belum ada rejeki yang lebih, gitu. Ya, ya, Pak. Tapi sebenarnya kan memang ada keinginan. Karena di umur dia udah sepantasnya juga untuk sunat, kan? Iya, iya, Pak. Cuman ya, kita gimana kan? Terbatasan kerja juga nggak bisa. Bisa kebayang lah, Bapak. Ada anak kayak cuci-cuci di sini. Kerja apapun keluarga bisa. Jadi sebatas... Sebatas... Sampai ibarat kata kasarnya. Sampai ngurung, botol, malam. Misalnya dapat duit buat makan mereka-mereka ini. Bisa bertahan lah. Tapi kalau buat makan bagaimana sehari-sehari? Sementara ini alhamdulillah apa? Dulu-dubunya ke belakang-belakang. Kadang-kadang siapa nih? Bapak boleh tanya anak kadang-kadang siapa nggak makan, minum air putih. Iya. Pernah rengan nggak makan? Iya. Mungkin bisa lebih tahu. Iya, anaknya mana lagi? Sini, sini, sini. Ini lagi ditinggal ibunya lagi. Iya. Di kelas satu, Pak. Emang bener pernah nggak makan dulu? Iya. Sering banget. Terus akhirnya buat bikin perut kenyang ngapain? Waktu itu juga pernah kayak... Nambilin paku gituin untuk pergi jualan sih.